Hai para penggemar RJTV Kali ini ada kabar terviral dan terpercaya Sebelum menonton video kali ini Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ini Agar tidak ketinggalan berita terbarunya Sebelum masuk ke beritanya yuk kita simak bersama-sama Kejelasan hubungan antara Haris Friza dan Cutsifa dibongkar oleh temannya, Rizky Dilar Sebelum berpacaran dengan Hafiza Haris Friza pernah putus karena alasan yang hanya diketahui oleh keduanya Belakangan ini keduanya tampak sering membagikan kebersamaan mereka di media sosial Sontak saja pemandangan ini menjadi pertanyaan besar di antara para netizen Bagaimana kelanjutan hubungan antara Haris Friza dan Cutsifa sekarang ini Kedekatan yang kembali terjalin romantis Menghembuskan kabar bahwa keduanya akan segera melangsungkan pernikahan di tahun ini Karena perbedaan keyakinan di antara keduanya Muncul anggapan bahwa mereka akan melangsungkan pernikahan di Bali Apakah kabar ini sebuah fakta atau hanya isapan jempol belaka Kehidupan percintaan antara Haris Friza dengan Cutsifa sangat menarik perhatian publik Karena mereka kerap kali membagikan kemesraan mereka di media sosial Kemesraan mereka selalu membuat netizen dan para penggemar baper bahkan iri dengan hubungan yang mereka jalin Setelah beberapa lama tidak terlihat bersama Karena keputusan mereka untuk putus Kini mereka terlihat kembali dekat seperti sedia kalah Kedekatan keduanya saat ini dikabarkan akan terus berlanjut hingga ke jengjang pernikahan Fakta ini dibongkar oleh temannya Rizky Bliar dan teman yang lain Menurut Rizky Bilar, hubungan antara keduanya dikatakan tidak sedang berpacaran Tetapi nantinya akan langsung menikah Balikan sebagai pacar enggak, tapi langsung dinikahi kayaknya Ujar Rizky Bilar Bahkan dia memberikan penegasan tentang hubungan keduanya Yang berencana untuk segera menikahi Cutsiva pada tahun ini Yang jelas Haris Frieza bakal nikah dengan Cutsiva Kalau gak nikah pokoknya parah, ucap Rizky Bilar Bukan hanya merencanakan pernikahan Jauh hari-hari Frieza dan Cutsiva sudah merencanakan untuk membeli rumah di Bali Dikutip dari Youtube Investigasi Rizky Bilar mengatakan bahwa salah satu alasan dari rencana itu adalah Karena orang tua Cutsiva saat ini berdomisili di Pulau Bali Mereka sebenarnya udah rencana beli rumah bareng Kan di Bali kan ada mamanya Cutsiva Dia punya rencana beli rumah di Bali Ujar Rizky Bilar Setelah mendapatkan keterangan dari sahabatnya Rizky Bilar Semua orang langsung mencari tahu tentang kebenarannya Ketika ditanya tentang kebenaran dari apa yang dikatakan oleh sahabatnya Haris Frieza hanya meminta doa atas kelangsungan hubungannya dengan Cutsiva Ia doain yang terbaik aja Ucap Haris Frieza Saat ini kabar terkait dirinya semakin memanas Karena terdengar Haris Frieza akan melanjutkan hubungannya bersama Cutsiva ke jengjang yang lebih serius Sosok Haris Frieza mengakui bahwa ia memiliki keinginan untuk menjalani rumah tangga dengan pasangan Walaupun menyadari bukan hal yang mudah Haris Frieza sudah siap untuk serius dalam hubungannya Begitupun juga dengan Cutsiva bahwa dirinya sudah siap untuk berlanjut ke tahap pernikahan Memang hal ini tidak mudah bagi keduanya Akan tetapi Haris Frieza dan Cutsiva sudah berniat dan beri tekad untuk melanjutkan kehidupan yang baru Dan mereka akan bergantung dengan kehendak Allah SWT Memang saat ini mereka sudah siap dan serius akan berlanjut ke tahap pernikahan Walaupun begitu, Haris Frieza dan Cutsiva juga berserah diri kepada Allah Mereka tidak hanya menjalani hubungan asmara dengan mengisi waktu saja Akan tetapi keduanya sudah merasa umur Haris Frieza dan Cutsiva sudah siap untuk memulai hidup baru seperti temanya yang lain Memang dahulu hubungan Haris Frieza dan Cutsiva sempat mengalami kegagalan Keduanya sama-sama memiliki cerita hidup yang buruk sehingga tidak sulit bagi keduanya untuk saling memahami Haris Frieza dan Cutsiva tidak ingin mengulangi kegagalan tersebut Haris dan Hafiza menginginkan lanjut ke tahap pernikahan agar terhindar dari hal yang tak diinginkan Haris akan belajar dari pengalaman tersebut dan tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama Ia belajar dari alasan kenapa memutuskan hubungan pada waktu itu Kabar keduanya saat ini menjadi sorotan di kalangan media Namun Haris Frieza dan Cutsiva sama-sama memiliki komitmen untuk tetap berpikir positif dan tetap dengan pendiriannya Kabar terkait hubungan Haris Frieza dan Cutsiva kini semakin memuak Pasalnya keduanya saat ini dikabarkan sudah benar-benar resmi jadian Dan sudah mulai menampakkan kemesraan di publik Oke sebenarnya mari kita doakan saja untuk kedua aktor sinetron Tajuit Cinta Semoga kedepannya semakin akur dan tetap aksis Kita sebagai netizen yang bijak kita harus mensupport akting mereka Mari tetap kawal dan tonton sinetron tersebut untuk mengetahui lebih jauh terkait alur cerita sinetron Tajuit Cinta Yuk kita simak bersama-sama dan jangan lupa untuk mendukung channel youtube ini dengan di like komen dan subscribe Sub indo by broth3rmax